Hai semuanya, makasih udah ngeklik video ini Jangan lupa di subscribe channelnya Dinyalain loncengnya Dan enjoy the video Oke guys, welcome back to Agret Agretas channel Hari ini kita akan bermain-main Dengan mesin kopi, karena tiba-tiba Pas gue turun sudah ada Tukang kopi ya disini ya guys ya Ini kemarin viral di tiktok nih Katanya Ya gak? Viro ke lo? Ya gak, viral-viro Viro ke lo Kalo jadi tiktok Gatau, 203 ribu mungkin Aduh, bentar lagi kebalap nih gue Kagak gila mas jauh pahit Itu semuanya tentang kopi yang hits banget Gue udah sebenernya tau dari lama Ada yang kopi dicampur bango Kita bango ya tentunya Itu juga sebuah fenomena yang luar biasa Tapi gue tuh kayak Waktu itu aku kasih kopinya kayak gitu Ya waktu itu juga kayak Jujur waktu itu ya Kayak Gue kan udah siapin buat marketing Belum keluarin sepeser pun Tiba-tiba kayak pertama Kayak di tweet atau Kayak di twitter atau di reddit Pertama gue lupa Kayak di twitter Kayak ada yang nge-tweet Kayak dar Terus tiba-tiba gue Gue kan waktu itu Waktu launch itu Gue udah prepare Cuman gue waktu itu udah balik kuliah di Melbourne Terus Cici gue dari Jakarta kayak Jujur Lo cek twitter sekarang Kayak pusat kayak Diri youtube Banyak banget Langsung viral gitu Gue tau kayak emang aneh Tapi gue gak expect Belum keluarin marketingnya Udah kayak gila gitu loh Iya karena Kalau misalkan nih Kalau kalian mau bikin usaha apapun Itu yang Yang paling penting sebenernya viral ya Kalau viral tuh bakal cuman Bikin momentum gitu kan Kayak lucunya tuh Gue tau Bakal ada yang kayak giji Atau enggak Soalnya kan sebelum gue Gue bikin ini Kayak resepnya Kurang lebih Tiga bulan kali Terus kayak Orang-orang tuh kayak Waktu gue kasih tau kopi Maksudnya kayak Reaksinya ada yang kayak Hah? Ada yang kayak satu lagi Kayak ih apaan sih Gitu Iya pasti ya apaan sih Reaksanya tuh gimana sih Kayak enek banget Ada yang mikir Ada yang mikir Rasanya kayak kopi gula Yang ajelas kayak gitu Sumpah Gue buat bikin di resep Gue diare berapa lama Kayak Tapi emang lu tuh suka buat kopi Atau gimana deh Emang Jadi sebenernya Memain buat kopi Iya Jadi bisnis kopi gue Kurang lebih kan Gue sama cici gue Nah cici gue ini Lebih jago kopi Tapi gue tuh Lebih suka aneh-aneh Gue lebih suka eksperimen Jadi gue yang kasih ininya Iya dia lebih ngerti kopinya Ya gue sisi bisnis Sama sisi yang aneh-anehnya Gue lah kurang lebihnya Tapi lu berapa sih sekarang? Umur Gue baru 20 kemarin Iya Ca Baru 20 ca Eh Debbie deh Buat Debbie deh Kemarin udah falah Dengan falah Sekarang Debbie aja Berarti 20 tahun Iya 20 tahun sudah punya bisnis kopi nih Berarti Mantep banget Di Melbourne kuliah atau gimana? Kuliah Kuliah Kuliah? Iya Gue harusnya Bahkan sekarang masih harus di Melbourne Gara-gara pandemi Gue pikir juga Kaga bisa keluar kemana-mana Pulang masyarakat bisnis Udahlah gue balik aja Mendingan tinggal sana Mahal Mendingan balik cakar Ini berdiri dari Februari tuh? Apa kopinya udah ada baru ada? Kopinya atau kafinya? Maksudnya bisnis kopinya Bisnis kopinya Oh bisnis kopinya dari Gue lulus SMA Berarti Oh, udah tiga tahun? Iya, udah hampir tiga tahun Jadi Ali kopi ini? Kenapa namanya Ali? Gak ada jurnanya Jadi dulu ceritanya sebenernya gue Rada Kayak ada Banyak Tentuin nama tuh kayak rada lama ya Gue pengen kayak namanya Kayak terlalu estetik juga Gak cocok Soalnya gue buka pertama di market Emang target gue Middle to low Kurang lebihnya Bikin kopi yang Tempat nongkrong yang enak lah Kurang lebihnya Terus juga Gue mikir kan Pertama Gue di support banget sama Bokap kurang lebih ya Maksudnya Bukan dalam segi Ini doang Tapi segi Bukan dalam segi modal juga Segi pengalaman Modal tuh gue kumpulin dari stiket Dipinye-minut bokap Dari juga Tabungan gue Gue sebelumnya udah ada bisnis juga Bisnis kayak streetwear gitu Sama Ya ada beberapa partner lain aja Terus gue pikir Udah lah Pake nama bokap Nah bukan nama bokap Nama panggilan bokap Udah pake nama bokap Oh iya Penggilan bokap udah pake nama bokap Iya Iya Jadi lah kopi untuk papa tersisa Oke udah 3 tahun Tapi so far gimana nih penjualannya sebelum ada bango Oh so far So far bagus banget Menurut gue stabil Selama 3 tahun Kemarin tuh waktu covid tuh Emang semua restoran offline-nya Iya dong Itu drop Cuman untungnya gue tuh juga ada bisnis Gue supply biji kopi banyak ke kafe-kafe gitu loh Ke bisnis-bisnis gitu Jadi ya Kafe-kafe saingan makin banyak Tapi kan juga makin banyak yang bisa gue tawarin kopi gitu kurang lebihnya 20 tahun punya bisnis loh guys Siapa yang gak mau nih Pacar lo punya belum? Ada satu Ada satu Baru satu guys Pacar lo ikut gak? Di Melbourne dia Oh udah ADR udah gampang guys Gampang Masih banyak banget tapi Masih 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 Oke Kenapa sih akhirnya memilih untuk bango menjadi partner ya Katanya sempet juga Kedisah lama Unilever kan Jadi Kayak Jujur Gue kenapa pilih bango Jadi ceritanya pertama tuh Dari bangonya sendiri Dia kayak Kayak tawarin Kayak kerjasama Kayak Bisa gak bikin menu Kayak bango Terus kayak Jadi si bangonya sendiri yang nawarin Iya bangonya nawarin Kayak bangonya nawarin Mungkin gue rasa beberapa cafe dulu ya Gue salah satunya gitu ya Gue juga honored banget Terus kayak Mikir Cafe-kafe yang lain tuh gak ada yang sergeb opportunity Yang gak ada yang jump on the opportunity gitu Terus gue mikir kayak Kecap kan Kecap bango kan Isinya tuh beneran kayak Gada apa-apa cuman kayak Kacang kedele Terus ada gula aren Tahun Waktu itu lagi jamana kopi gula aren Gue pertama mikir kayak Bisa gak sih Kayak kecap Substitusnya gula aren Gitu Terus Aduh gila Gue cobain pertama Campur bener-bener raw gitu Gue cobain Sad dah Beneran kayak Rasanya kayak Soto gula yang gak jelas gitu Kayak 2-3 bulan gitu ya Kayak kecapnya kan Gue susahnya tuh Ilangin rasa umami Rasa asin Jadi daripada Gue aim for gula aren Gue kira Aimnya ujung-ujungnya Kayak pingin bikin kayak Salted caramel gitu Salted caramel latte gitu Jadi kalo lu cobain Ntar kurang lebih Rasanya kayak Salted caramel latte gitu Jadi agak-agak asin gitu ya Ya kayak ada asin Tapi manis kayak caramel gitu lah Kurang lebih Tapi untuk bahan sendiri Kopi Bangus Apalagi susu Ini kurang lebih simple Kayak susu Susu segar Ini kayak susu evaporated Terus juga Biji kopi Biji kopinya ini Gue bikin blend sendiri Ada Tapi kadang Seasonal kan Gue tau kadang ada Biji kopi yang lagi panen sama kagak Cuman kurang lebihnya tuh Biji kopi gue rubah-rubah Dari robusta karabika Liat yang lebih bagus Yang mana season itu Tapi lu gak mencintai Kopi ya Gue emang Kalo buat minum gue suka Tapi kalo buat bikin Lebih jago cici gue Kalo ada itu Kalo boleh tau nih temen-temen di rumah Mungkin ada yang mau coba Untuk bisnis kopi Atau bisnis apapun Makanan Sebenernya berapa sih modal Yang harus disiapkan nih Kalo buat lu nih Se simple Se simple banget deh Yang paling kecil tuh Kita harus punya modal Apa sih Dan berapa gitu Siapa tau Bisa jadi motivasi nih Buat temen-temen di rumah juga Modal berapa Sebenernya bisnis kopi Itu cukup kurang Kayak apalagi Waktu jaman kemarin covid gitu ya Semua orang pada bikin bisnis kopi Literannya tuh literally Modalnya cuman Modal Bisa mulai dari nol Bahkan gitu Bener Karena cuman beli botolnya doang Terus beli kopinya Terus beli kopinya Sama ya Susu dan segala Kayak Zaman sekarang Gak harus lu punya tokonya Yang bener-bener lu Beli tanah Beli bangunan gitu Lu bisa aja dari rumah Tapi marketing lu yang bagus gitu Bener banget Gitu Gitu guys Jadi caranya Sekarang lu punya 9 cabang Kalian ya 9-10 tahun depan Jadi sebenernya Gua franchise offers tuh Lumayan Kayak Banyak yang pingin gua buka Sebenernya Cuman di masa pandemi ini Gua kan gak bisa kirim training orang Apalagi misalnya ke daerah keluar kota Kayak gua udah bukakan Palembang gitu Kayak trainingnya kan juga kirim orangnya Susah masa pandemi ini Satu Dua juga gua lagi gak mau buka Di masa belum bisa ditentun juga Belum gitu Jadi gua mendingan tunggu awal tahun depan Awal tahun depan gua lagi planning banyak Banyak Nau gua taruh begitu Tidak gua gak apa Nau gua taruh begitu Nau gua taruh begitu Tidak gua gak apa Mananya dulu Ini apa nih Jadi Ini tuh Ini kecap bangonya Oke Ini apa Ini tuh kayak Caramel kurang lebihnya Oke Kayak Kayak ini ada Selain caramel Kayak ada bahan-bahan tambahan gitu Kurang lebihnya Pertama ini ada Gua tambahin susu dulu Gua pingin satu dulu ya Ini susu yang udah Ini susu evaporated gitu Iya Jadi yang kayak Asum Agak asum sih Kurang lebihnya macam buat Kayak Taiti Iya kayak Taiti Tapi buat Taiti yang atasnya Terus abis itu Gua tambahin Ini 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 belum Ini belum Tapi dengan bergabungnya Bango di tempat lu Semakin Dikenal dong ya Alikopi ini Ya syukur lah Kayak gitu Kemarin kayak waktu Gua kan gak tau viral Atau kagaknya Waktu kemarin viral itu Buset gua Cupnya sampe abis Gua pasti Mantap Karena banyak yang mau coba juga Pasti Gua abis ini ada kolaborasi Lebih aneh lagi Kalo siapa? Gua belum bisa bilang Cuman lebih aneh aja Ntar Ntar tau sendiri Kalo siapa tau Kalo viral lagi Aamiin Coba Coba Terus Main susu Susu Main kopi 100 Mesin kopi yang kayak di cafe kan Kegedean gua bawa sini Jadi gua bawa mesin kopi yang ini Yang gua pake di Melbourne Buat gua bikin kopi sehari-hari Gitu lah Yihuuu Gila Lebih Soalnya emang ini kali ya Emang suka Kopi Bikin kopi Iya Dulu bahkan Cici gua Sampingan kerja disana Jadi barista Kalo gua disana Kerja samping kan Di tempat ayam penyakit Gitu Di restoran Itu deh Tampai gak sepatu dulu Tuh Orang gak ada yang Apa Take the opportunities Tapi lu yang take akhirnya Ya Lu yang take off juga Tapi dengan 3 bulan itu Banyak yang kayak takut Kaya malah Brandnya rusak kurang lebihnya Kaya aduh Malah lu kebanyakan Kaya Itu apa namanya Main-main sama kopi gitu Tapi 3 bulan guys 3 bulan itu lu stress dong Kalo gak dapet gimana gitu kan Iya lah Kayak sebenernya kita gak dikasih deadline ya Jujur ngomong Asal lu ketemu resep yang bagus aja Dan lu itu gak mode waktu bagus itu lu Lu propon lu si Bango gak Kenapa? Waktu udah dapet yang bagus Lu ketemu Bango lagi Kita meeting sama Unilever Tim Unilever kan Kita juga minta feedback Dari mereka juga Kurang lebihnya Gitu loh Jadi Seperti itu Eh Kurang lebihnya udah jadi Wih Kecap Kurang susunya sedikit lebih Gila Ini pertama kali ini gue minum Tuh Iya bro Hmm Enak juga ya Gak berasa Bangonya Gak berasa kan Kayak maksudnya Rasanya ada kayak Guri-guri asin karamel gitu gak Hmm Hmm Enak juga guys Ternyata gak sedih Gila gue pikirkan Gue dulu Pertama Gue ekspektasi gue kan Kayak Kemarin tuh ada beberapa yang ngomongin Siapa ya Bintang Emon Sama Didi Ko Buser ada ngomongin Di podcast dia kalo gak salah Sama kayak Tasha Farasha Ada eksperimen gitu Bikin sendiri Tapi kalo yang Tasha Farasha Di rumah Gue tuh Takut mereka tuh Waktu pertama minum Gigi Tapi ternyata Emang rasanya kayak Karamel latte gitu loh Berarti ini malah gak pake gula dong ya Pake Soalnya kan dalam Jadi kan Iya Gulanya dalam kecapnya Iya Berarti gak pake gula yang Itu tuh Kayak tadi kan gue makanya Gue pikir tuh Itu substitusinya gula aren Mantap Gitu Jangan di sedut bagian paling bawahnya Itu kalo misal belum rata Tenduk aja Enek juga ya Enek juga ya Gak rasa lho Iya arbinya Dibi Dibi Gana pijatnya Gak ada pijatnya Gak tapi ada Iya sautet karamel Ada sautet karamel Hei Gila banget udah hadir kesini Udah kasih Kopi-kopi juga Oh iya ini ini sedikit, ini gua bikin blend sendiri lu juga ini punya blend sendiri nih untuk kopinya gua emang kan ada supply gua emang jual biji kopinya sendiri ini kok ada sisa siapa tau udah mau buat kopi disini mantap, ini beda-beda juga ya ini lebih banyak arabica ini lebih banyak robusta nya jadi kita harus bener-bener mencintai apa yang kita kerjakan bener gak? apa lagi umur 20 tahun punya bisnis kopi dan stabil lagi 3 tahun gua justru sekarang itu tiktok juga bakal pake buat bisnis terus gimana? coba kasih wejangan nih buat temen-temen muda di rumah yang nonton yang pengen punya bisnis, susah banget ya kayak punya bisnis ya intinya kan semua orang kayak ujung-ujungnya kan maksud gua kalo misalnya gak mulai hari ini kayak udah ada 50 orang gitu yang mulai hari itu juga ngerti ya jadi kayak jangan mau kalah aja maksud gua gitu kurang lebihnya mantap dan juga jangan hanya dipikirin doang ya tapi... iya jalanin aja jalanin bisnis jangan banyak mikir jalan aja gitu soalnya yang punya pikiran kayak gitu tuh banyak banget tinggal yang berbanding eksekusi itu seperti apa ya kalo mau jalanin ada yang unik lah ada yang inokasi kurang lebihnya iya itu mantap makasih kalo udah dateng kesini yowis aku ya makasih banget dari mana dari mana? dari Jakarta Barat oh deket lah oke oke temen-temen makasih tonton video ini semoga ada insight yang bisa diambil positifnya diambil dan dikurangin negatifnya sampai ketemu di video berikutnya udah cik nonton sampai habis ya makasih ya jangan lupa follow instagram aku disini dan nonton video lainnya disini pastik yang peti ternyata